Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai smart students dan youtube sekalian Kali ini kita akan masuk ke segmen tutorial Bagaimana cara siswa untuk masuk ke dalam google classroom Yang kita undang atau kita invite Nah pastikan siswa sudah menyimpan kode yang diambil dari yang di share dari gurunya Misalnya gurunya sudah nge share Tadi salah satunya adalah kode kelas ya Kode kelas yang di share oleh gurunya Ini saya masuk dulu sebagai guru di kelas saya Contohnya kelas 7A ini Di kelas 7A ini ada kode Kode kelas yang ini Nah ini kita besarkan klik tampilkan Bisa kita besarkan lagi Ya ini om2 dan seterusnya Ya kita copy Dan kita bagikan ke grup WA ya Ke grup WA Nah setelah kode tadi dibagikan Kita minta untuk anak-anak di guru kelas tadi untuk masuk Kedalam google classroom Yang kita buat sesuai kelas masing-masing Nah disini saya akan login sebagai siswa contohnya Saya masuk Saya login sebagai siswa Pastikan siswa membuka google Ya kalau sudah begini berarti ada tanda icon atau foto Itu berarti dia sudah sign in di google account menggunakan email gmailnya masing-masing Klik tanda titik 9 disini Carilah di bawah ada google classroom Nah disini terbuka google classroom Nah seperti ini Klik saja continue Atau kalau memang membuat sendiri Tidak ada tanda itu ya Nah disini ada tanda plus Tanda plus ini ada dialog Kita klik saja Pilihannya join class atau create class Kalau sebagai guru kita akan create class Tapi kalau sebagai siswa Join class atau bergabung dengan kelas Dalam kelas ya Kita klik Kalau sebagai siswa kalian Para siswa atau smart students Klik join class Nah disini Ask your teacher for the class code Then enter it here Ya karena sudah dibagikan Kita tinggal paste saja Join atau gabung Nah tanda seperti ini Berarti kalian sudah tergabung Disini ada stream Kalau bahasa Indonesia disini adalah Forum Classwork itu tugas Dan disini Ada People ini anggota kelas ya Nah Baru masuk satu ya Satu siswa yang masuk kelas ini Yang aktif Nah kemudian Di kelas work ini Ada Beberapa Hal Yang bisa dilihat Di antaranya materi pembelajaran Yang disiapkan guru Kemudian tugas Nanti setelah itu ada Quiz Atau soal latihan Atau soal ulangan harian Dan juga Soal-soal ulangan Ya Perbap Atau per chapter Dan sebagainya Dan nanti akan ada Penilaian Nah ini saja Kita klik Nah disini Guru sudah Memposting Materi pelajaran Ada berupa video Dan link video Dan juga PowerPoint Untuk bisa dibaca Kemungkinan Kalau misalnya Kelasnya nanti Tidak live Atau sinkronus Menggunakan zoom Menggunakan Google meet Siswa disuruh Untuk masuk ke Google classroom saja Untuk Belajar secara Mandiri Nah pada Materi-materi tertentu Mungkin bisa Dijadikan Belajar online Atau belajar Sinkronus Langsung Melalui Google meet Atau Zoom Atau yang lainnya Contoh Satu Materi bisa Kita buka Bisa bahkan Diunduh Nah ini PowerPoint yang bisa Ini bisa Dibaca Nah ini Bisa di Download juga Siswa bisa Membaca Materi PowerPoint ini Sampai Selesai Kita kembali Kemudian ini ada Materi video Bisa ditonton Langsung Hai How's life I'm Rahman Halim Back again In English Learning Series Selesai Nah itu Contoh Daripada Kalian bisa Masuk ke dalam Google Classroom Yang disiapkan oleh guru Sesuai dengan Kelas Disini saya Memberikan contoh Kelas 7A Tadi Dengan Kode yang Diberikan oleh Google Nah demikianlah Para siswa Tutorial Bagaimana Cara masuk Kedalam Classroom Yang disediakan oleh Guru Dalam hal ini Google Classroom Dan salah satu Contoh kelasnya Adalah Kelas 7A Yang disiapkan oleh Guru Dengan tentunya Masuk melalui Kode yang Dishare Oleh guru Melalui Gmail Melalui Email Atau melalui WhatsApp Grup WhatsApp Atau juga Melalui SMS Ya Terima kasih Dan Selamat belajar Jaga kesehatan Sukses selalu Selamat menikmati